Halo Virgo, apa kabar? Semoga semua Virgo dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Halo juga para cross watcher. Virgo, kita akan baca love reading dengan tema pesan yang ingin dia sampaikan. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang betul tema ini karena mungkin ingin tahu pesan apa yang ingin dia sampaikan yang tidak tersampaikan. Siapapun yang berdiling dengan kalian, oke? Aku mau disclaimer dulu bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Ups, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, kalau memang dirasa resonate, bacaannya cocok untuk kalian. Tapi jika tidak resonate, bacaannya tidak cocok, jangan dipaksakan mungkin di energi berikutnya baru ketarik. Karena ini energi banyak orang, bisa saja 100% resonate, bisa juga setengah-setengahnya atau sepenggal-sepenggal. Kalian yang kondisikan. Oke, kita lihat di sini ada The Hangman. Ada, ini energinya dia dulu ya. Aku lupa jelasin. Kita lihat dulu energi dia. Ada The Hangman, ada sesuatu unfinished business antara kamu dan dia. Masih ada masalah yang menggantung, ngambang, melayang-layang tanpa kejelasan. Hubungan yang stuck, kalau aku lihat. Dan seseorang di sini juga kayak lagi mencari dia ya, siapapun itu. Dia sedang mencari sudut pandang, mencari pola pikir, lagi berpikir dengan jernih. Sebenarnya, gimana ya hubungan aku sama Virgo ini? Apakah harus diteruskan, apa tidak? Atau apakah harus begini, apakah harus begitu? Dia dalam posisi sedang banyak berpikir saat ini. Kemudian di sini ada The Emperor. The Emperor dalam artian ya, ada energi dominan dalam diri mereka. Ada energi mungkin mereka juga keras kepala. Tapi seperti kayak mereka itu adalah seseorang yang lagi sibuk dengan pencapaian mereka sendiri. Saat ini mungkin banyak hal-hal yang sedang mereka lakukan lebih ke arah bagaimana caranya menstabilkan diri. Ada energi kurang stabil dalam diri mereka. Ada energi fire sign, Emperor, kartu Aries. Four of one juga fire sign, ada Sagittarius, Leo, Aries lagi. Jadi mereka mencoba untuk menstabilkan diri mereka. Jadi mungkin ada kegalauan, ada keresahan dalam diri mereka saat ini. Kemudian di sini ada six of one. Yang mereka lakukan sekarang adalah bagaimana bisa memenangkan sesuatu dalam kehidupan mereka. Jadi kayak ada bendera kemenangan, ada target-target yang memang sedang mereka lakukan. Aku lihat lagi energinya lagi benar-benar berambisi. Karena di sini ada four of pentacles. Tentang bagaimana mereka mendapatkan, cara mereka mendapatkan finansial dengan baik. Karena aku melihat sini ada tipe mereka yang pekerja keras. Orang-orang yang tidak mau terlalu, apa ya, tidak mau terlalu berlarut-larut dalam suatu permasalahan. Jadi mereka itu adalah tahu caranya bagaimana mengalihkan rasa sedih, bagaimana mengalihkan rasa galau dalam diri mereka terlepas mereka berpisah dengan kamu. Kemudian ada ten of cup, tentang sebuah kenyamanan yang mereka cari. Jadi memang sekali energinya juga ada earth sign sama-sama kamu juga. Ada Virgo, Capricorn, Taurus, terus juga ada water sign, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ini cuma ini saja sign-nya doang ya. Tapi tetap sih kalau aku lihat kembali kepada siapa yang kalian fokuskan, kalian pikirkan satu nama yang berdiling dengan kalian. Aku lihat ada energi on fire dalam diri mereka bagaimana mereka mencoba untuk lebih sukses terhadap dirinya. Jadi kayak walaupun mereka meninggalkan kamu, walaupun mereka tidak sedang bersama kamu. Tapi aku lihat ke energi mereka fine-fine aja. Walaupun ini nggak bisa bohong. Ada pemikiran teramat dalam yang mereka pikirkan saat ini pusing banget terkait dengan entah yang mereka meninggalkan kamu atau kamu yang meninggalkan mereka. Tapi yang aku lihat sih kayak energinya mereka lagi benar-benar butuh sudut pandang sendiri. Butuh pola pikir yang apa ya sesuai ekspektasi mereka. Seperti itu. Tapi sisanya kartunya bagus-bagus semua. Lebih ke arah pencapaian dirinya supaya semakin sukses ya. Jadi kayak dia udah kayak menikmati kehidupannya gitu. Nggak terlalu ambil pusing dengan situasi dia. Entah dia broken heart atau memang kalau dia meninggalkan kamu ya berarti dia santai aja sih. Nggak ada masalah ya. Oke kita cek ceritanya seperti apa. Oh iya aku ngucapin terima kasih buat kalian ya yang selalu setia di channel aku. Buat kalian yang baru datang aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Agar kalian selalu mendapatkan readingan terbaru tentang zodiac dari channel aku. Yang ingin personal reading kalian bisa hubungi kontak person aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang ketinggalan readingan cek kolom playlist. Di sana banyak tema timeless ya. Mungkin aku kartu jatuhnya agak lama karena ini aku pakai kartu buatan Indonesia. Aku suka kartunya banyak batik-batik dari setiap daerah. Cuman kualitasnya tipis banget. Jadi kadang-kadang susah untuk jatuh dianya. Padahal aku lebih senang kalau kartunya jatuh sendiri supaya dia yang menebarkan kisah kalian. Daripada aku paksa tarik. Cuman kalau mengingat durasi mungkin harus aku tarik. Oke disini kita lihat ya Virgo kisah kamu. Disini aku lihat seperti kamu menginginkan awal mula baru lagi dalam hubungan ini. Kamu masih berharap seseorang ini tetap bersama kamu atau bahkan seseorang datang lagi ke kamu. Yang kamu inginkan adalah perbaikan dalam suatu hubungan. Beberapa dari Virgo mungkin lagi banyak yang melakukan doa, permohonan, atau sesuatu hal tentang seseorang tersebut. Ada energi sedih saat ini yang aku lihat. Seperti kamu merasa kehilangan. Ada kesedihan yang dalam tentang sebuah perasaan hilang tapi juga kayak kamu lagi dalam posisi indecision gini loh. Ya ini ada tiga cup yang lagi jatuh telungpuk. Ya kamu hanya fokus sama kehilangan kamu. Ya padahal kamu gak sadar. Di belakang mungkin ada orang lain yang sudah menawarkan perasaannya ke kamu. Atau menawarkan hal-hal lain jika ini tentang pekerjaan. Cuman kayak kamunya masih membalikin badan. Jadi kamu gak tahu yang di belakang kamu itu seperti apa. Yang kamu pikirin hanya kehilangan. Tapi kamu tidak memikirkan apa yang bisa kamu dapatkan di kemudian hari setelah kehilangan kamu. Yang kamu dapatkan mungkin bisa sebuah pembelajaran. Bisa tentang bagaimana akhirnya kamu bisa memandang orang. Memandang dia yang pernah menyakiti kamu. Berarti oke ini pembelajaran hidup misalnya gitu. Yang aku lihat sih kayak kamu masih berduka banget terhadap suatu kisah cinta kamu. Dari sepanjang Juli aku selalu melihat kartu Ace of Pentacles di dalam diri Virgo. Ada awal mula baru atau ada pekerjaan baru dalam diri kalian. Tentang membuka blessing rejeki. Kalau aku lihat. Ada pintu rejeki yang terbuka di dalam diri Virgo. Oke dia gak mau jatuh. Aku melihat ada kesedihan di dalam diri kamu. Karena memang seseorang sudah pergi. Beberapa di antara kalian ada yang di ghosting. Ada yang ditinggalkan. Aku gak terlalu melihat ada adu debat. Atau debat kusir antara kamu. Tiba-tiba memang seseorang pergi. Karena juga disini aku melihat ada kekecewaan dari seseorang tersebut terhadap diri kamu. Berarti mungkin waktunya sama-sama introveksi diri. Atau disini energinya kebalik. Kamu yang pergi meninggalkan seseorang tersebut. Tapi yang terlihat sih disini energinya adalah seseorang meng-ghosting kalian. Tiba-tiba ada shocking moment yang kamu dapatkan dalam suatu hubungan kamu dengan dia. Tiba-tiba kamu gak bisa menghubungi dia. Karena disini yang dia lakukan adalah bagaimana menciptakan kenyamanan dan kesenangan buat dirinya sendiri. Ada nine of cups. Ada beberapa yang berhubungan dengan seseorang yang narsisme atau selfish, egois, tinggi. Kayak dia mungkin merasa bahwa hubungannya sama kamu itu tidak ada benefitnya. Atau tidak ada kontribusinya. Jadi dia memilih untuk pergi. Untuk mencari pencapaiannya sendiri. Kesenangannya sendiri. Kemewahannya sendiri. Atau bukan kemewahan katakanlah untuk mencari seseorang atau sesuatu yang lebih daripada sekarang. Makanya disini ada energi seperti awal mula baru yang dilakukan tentang penekal. Jadi seseorang meninggalkan kamu demi sorry to save. Demi uang bisa jadi. Ya. Mungkin kamu dianggap tidak terlalu layak sama dia. Beberapa di antara kalian mungkin ada yang dibikin insecure dalam hubungan ini. Mungkin ada yang terjadi kekerasan verbal. Dalam artian kekerasan verbal itu adalah cacimaki, menghina, atau merendahkan. Itu yang membuat kamu kecewa banget disini. Seseorang menganggap kamu tidak layak untuk dirinya. Seseorang menganggap rendah kamu, meremehkan kamu, menyudutkan kamu disini. Itu yang benar-benar mungkin membuat kamu jadi sakit hati. Karena ada energi seseorang yang pergi dari kamu disini. Dia mencari kenyamanan dia. Karena ada energi. Mungkin dia ninggalin kamu demi orang lain. Demi cinta baru. Jadi kalau ini didempelkan ke sini, ya iya. Seseorang memang meninggalkan kamu. Kita baca dari pola gambar ya. Ini kamu lagi sedih ditinggalin seseorang. Seseorang menuju kepada seseorang yang baru. Demi cinta baru. Jadi memang ada situasi tertarti dalam hubungan ini. Dia mencari seseorang yang lebih bisa memberikan kenyamanan dalam diri dia. Banyak hal kenyamanan tersebut. Aku kayak menarik dua energi juga dalam kisah ini. Karena di atas memang seseorang yang getol banget mencari pencapaian-pencapaian, kenyamanan-kenyamanannya. Jadi kalaupun misalnya dia sayang, ada rasa sayang sama kamu, ya dia terpaksa meninggalkan kamu. Karena ada prioritas yang harus dia utamakan. Kemudian di sini ada de-empres. Beberapa di antara kalian terkait atau terkoneksi dengan seseorang yang lebih ada perbedaan usia. Lebih tua dari kalian bisa atau kalian yang lebih tua dari dia. Tentang sebuah kenyamanan. Ada yang berhubungan dengan mother figure. Ada energi mungkin senang sama seseorang yang, kalau kalian maskulin berarti kalian senang sama mother figure tadi. Mungkin lebih nyaman, lebih penyayang, lebih ngayomin. Tapi kalau kalian feminin, mungkin kalian ada yang senang dengan father figure atau sugar daddy. Father figure ya, mungkin karena ada ketenangan ketika kalian bersama, dia itu ngayomin banget. Dia itu bikin kamu merasa seperti tenang aja gitu. Aku melihat kamu masih mencintai orang ini. Ada lover, ada sayang juga. Tapi sayangnya dia mengejar orang lain di sini. Oke, ada dad ya di sini. Ada, katakanlah ada hubungan yang memang sudah berakhir antara kamu dan dia. Ada, dan di sini beberapa di antara Virgo sedang mencoba untuk new beginning. Menghabiskan satu siklus lama, ending lama. Kamu mencoba new beginning dengan kehidupan kamu, dengan pencapaian-pencapaian kamu juga. Beberapa di antara kalian ada yang mendapatkan peningkatan spiritual tentang healing atau kontemplasi. Kalau yang tidak biasa meditasi, mungkin lebih banyak berdoa kepada semesta tentang bagaimana kalian ingin berubah menjadi lebih baik, bagaimana kalian ingin fokus terhadap diri kalian sendiri, fokus dengan hal-hal yang kalian senangi. Di sini ada three of pentacles. Aku melihat beberapa di antara kalian lagi sibuk tentang urusan kerja. Mungkin ada pertemuan-pertemuan baru, meeting, atau bagaimana caranya kalian juga mencoba meningkatkan finansial kalian. Ada yang ingin kalian tunjukin di sini terhadap seseorang. Makanya tadi aku bilang di awal ada energi kayak kekerasan verbal tentang bagaimana disudutkan atau dipojokkan bahwa seperti kamu tuh merasa dianggap tidak mampu sama dia. Nah di sini aku melihat ada kerja keras dalam diri kalian untuk bangkit, untuk memulai lagi supaya kalian terlihat sukses bagaimana kalian bisa menunjukin ke dia. Lihat loh, aku bisa sukses sesuai dengan perkataan kamu. Jadi di sini banyak ada gambaran tentang mungkin beberapa dari Virgo mulai membangun relasi kerja, atau mulai kalau yang karyawan mulai ngeplay kerjaan-kerjaan baru. Mungkin ada beberapa yang baru di PHK, sampai gara-gara pandemi di PHK banyak yang bubar, banyak yang berpisah. Gara-gara dianggap tidak mampu secara finansial. Jadi di sini aku lihat beberapa Virgo memang lagi fokus sama diri sendiri untuk meningkatkan finansial, karena ada ambisi untuk menunjukin kepada seseorang bahwa ini loh aku mampu, ini loh aku bisa. Seperti yang kamu katakan kemarin. Oke di sini ada 5 of 1, aku melihat kamu lagi konflik batin banget dalam diri kamu terhadap seseorang, beberapa sedang menunggu nanti bahwa kapan ya kira-kira dia akan datang, kapan ya dia harus menjelaskan sesuatu. Jadi karena memang ada unfinished business dalam hubungan kalian, karena ada the hangman, di sini ada gambaran energi penasaran dalam diri kalian. Mungkin beberapa ada yang diblokir, mungkin beberapa ada yang tidak terkoneksi lagi, jadi susah dapat akses. Jadi kayak di sini ada doa dan pengharapan kayak kamu berharap suatu saat dipertemukan sama dia supaya, apa ya, supaya kamu bisa menunjukin sesuatu kesuksesan kamu tadi. Atau kamu berharap bisa ketemu lagi agar dia bisa menjelaskan tentang sebuah permintaan maaf dan penyesalan. Di sini ada energi egg of cup, ya memang terlihat seseorang sudah meninggalkan kamu, ya. Jadi memang energinya sudah berlalu di sini terhadap seseorang. Oke, kita cek dulu deh pesan apa sih yang ingin dia sampaikan ke kamu. Hampir semua zodiac ada di sini sih, kalau aku lihat ya tadi ada. Ada Gemini juga di The Lover, terus ada Scorpio di kartu deck. Pesan yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Virgo, lupakan aku, bakar aja semua kenangan-kenangan aku. Pemberian-pemberianku dibuang aja atau dibakar aja. Sadis banget sih, nggak gitu ya. Virgo, waktunya kamu untuk move on, waktunya kamu cari kebahagiaan kamu. Buang aja, lepaskan aja apa yang pernah jadi kenangan antara kita. Ya, kalau mau kamu buang-buang, mau kamu bakar-bakar. Siapa tahu ada surat cinta, ada hal-hal yang pemberian-pemberian kecil saat Valentin atau saat-saat tertentu, ya. Jadi gambarannya tentang seperti itu. Jadi suruh menghapuskan sedikit memori yang ada di dalam dirinya. Sepertinya dia sudah terlalu sibuk sama kehidupannya. Kemudian ada Seven of One, ya. Tentang bagaimana dia menyarankan, coba kamu cari pembelajaran hidup dalam diri kamu. Mungkin ada yang salah, atau mungkin ada yang harus kamu pelajari dari kejadian ini. Mungkin ada yang harus kamu dalamin lagi dalam kehidupan kamu. Coba fokus sama kehidupan kamu dan kebahagiaan kamu ke depannya. Kemudian ada Ten of One. Coba belajar melepaskan beban yang ada di dalam pundak kamu. Mungkin kamu waktunya untuk fokus terhadap pencapaian-pencapaian kamu. Jadi kayak memang ada gambaran dia berhubungan sama kamu, merasa terbebani selama ini. Jadi dia menyarankan agar kamu fokus sama diri kamu, melepaskan beban-beban kamu. Melepaskan beban apapun yang ada di pikiran atau di pundak kamu. Aku melihat ada energi ego dalam orang ini. Sampai bisa-bisanya dia suruh membakar kenangannya sama kamu. Dia suruh kamu cari pembelajaran. Terus dia gak butuh pembelajaran apa. Gitu ya kan. Jadi yang aku lihat gitu ya. Kayak dia suruh kamu tuh lebih intropeksi diri di sini. Jadi aku melihat kamu memang berhadapan dengan seseorang yang egois di sini. Virgo. Seseorang yang ingin menang sendiri dan seseorang yang menganggap dirinya paling benar. Terus ada gambaran tentang memang ada penyesalan dalam diri dia. Maaf aku telah menyakiti perasaan kamu. Atau sebaliknya. Ya sorry. Aku harus meninggalkan kamu karena kamu sudah menyakiti perasaan aku. Kamu yang tentukan kondisinya. Karena aku melihat ada dua belah pihak yang sama-sama terluka di sini. Ada satu sisi yang terluka, ada satu sisi juga yang melukai. Tapi aku melihat ada energi penyesalan dalam diri dia telah melukai kamu. Cuman ya. Dia cuman bisa berpesan bahwa cobalah keluar dari rasa luka tersebut. Lepaskan beban-beban kamu. Apa nih beban yang kamu pikul. Gitu. Oke satu lagi. Dan di sini ada The Empress. Coba ciptakan kenyamanan dalam diri kamu. Jadi dia berpesan bahwa ada dua The Empress ya. Ada energi memang beberapa di antara kalian ada perbedaan usia. Ada perbedaan kultur atau sosial budaya juga bisa. Ada beberapa perbedaan antara kalian. Dan di sini dia lebih menyarankan supaya kalian bisa menciptakan kenyamanan untuk diri kalian sendiri. Alias ayo kita berbahagia masing-masing. Aku berbahagia dengan hidupku. Kamu berbahagia dengan hidupmu. Seperti itu. Dan energinya di sini ada Six of Swords. Ada Double Six of Swords ya. Memang dia sudah meninggalkan kamu. Jadi jangan terlalu diingat-ingat lagi. Aku sudah membakar juga memori-memori yang ada di dalam diriku. Ya. Beberapa di antara kalian memang sudah berpisah. Ada yang dalam posisi rumah tangga. Atau kapel. Seperti itu. Jadi pesan dari dia adalah bagaimana menciptakan kehidupan masing-masing di jalannya masing-masing. Tapi gak semua ya. Tapi aku gak mau sugar coat. Tapi sebenarnya bisa aja energi itu berubah-rubah ya. Jadi mungkin sekarang lagi emosi. Mungkin omongannya atau pesannya seperti ini. Tapi sesuatu saat beberapa bulan ke depan mungkin bisa berubah. Terjadi penyesalan atau seperti apa. Cuma dalam readingan ini aku gak mau sugar coat. Yang terbaca seperti itu. Oke. Kita makan kapsul cinta. Salah. Gak makan sih. Biasa. Udah lama gak ngeluarin kapsul. Kita lihat deep down-nya mereka seperti apa. Ya. Pesan mereka. Ada travel. Mungkin beberapa di antara Virgo akan berpergian atau traveling. Atau kamu disini disarankan dia. Kamu kalau stress sana jalan-jalan. Travel aja. Ngapain di rumah aja. Halo. Gimana mau travel lagi. PPKM ya. Terus aku kecewa. Ya. Jadi aku gak tahu siapa menyakiti siapa dalam kisah ini. Tapi dia merasa kecewa sama kamu. Jadi travel adalah lebih gambaran seperti kamu disuruh pergi. Memang. Pergilah jalan-jalan sana dengan hidupmu. Atau pergilah sana cari kebahagiaanmu. Cari kesenanganmu. Jangan terluka. Teramat dalam. Oke. Kemudian disini ada percaya. Kamu disaranin tentang sebuah kepercayaan. Apapun itu percayalah pada intuisi kamu. Percaya pada apa yang kamu yakinin. Seperti itu. Jadi jangan terlalu percaya dengan yang namanya trust issue. Ada gosip sana-sini percaya. Atau ada yang menjelek-jelekin dia atau segala macam. Percaya begitu aja. Jadi lebih sarannya tentang percaya terhadap intuisi kamu sama keyakinan kamu. Karena sepertinya memang ada perbedaan masalah keyakinan juga kalian. Bukan keyakinan agama ya. Tentang yakin gak yakin salah satunya baik apa tidak kemarinnya. Seperti itu. Oke Virgo. Aku rasa readingannya cukup. Sampai disini. Bijak-bijak dalam menyikapi readingan ini. Aku hanya berharap readingan ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Bye Virgo.